Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas terlebih untuk tidak mudik saat idul adha, mengingat kasus positif COVID-19 masih meningkat. Yakut menyatakan mudik saat idul adha dalam kondisi pandemi COVID-19 ini membahayakan jiwa, karena itu menundanya sama saja dengan menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Yakut berharap agar masyarakat bisa bersabar dan tidak mudik pada idul adha tahun ini. Menteri Agama percaya dengan tidak mudik saat idul adha dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitarnya dari bahaya virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!